Halo teman-teman semuanya yang ada di terutama yang ada di Hongkong atau di luar negeri di Taiwan di Singapura nah ini adalah barang-barang yang aku mau paketin ke Indonesia jumlahnya lumayan banyak ya ini selama tiga tahun aku ngumpulin ini tapi udah dua kali kirim ya entah dua kali entah tiga kali nah ini aku kalau kirim dari Hongkong ini selalu pakai jasa TSL tapi bukan pakai kardus pakai kitab aku pakai ini ini aku ambil yang warna apa ukuran sedang dan juga ini ukuran sedang aku nggak pernah pakai kardus untuk pengiriman dari Hongkong ke sini ya dari Hongkong ke Indonesia itu aku nggak pernah pakai kardus soalnya kalau pakai ini hitungannya kan per kilo tapi kalau kardus itu dihitungnya per volume biasanya aku kirim kalau pakai ini tuh tergantung bobotnya satu kilonya dihitung 10 dolar kalian mau kepo nggak paja yang aku kirimkan dan mungkin siapa tahu bisa menjadi referensi buat kalian yang mau mau ke Indonesia paja yang mau dikirim dan ini kebetulan aku itu bajunya ada satu koper koper nggak cuma baju aku sih tapi kebanyakan baju aku gamis-gamis terus masih ada jilbab itu sebelah sana jilbabnya terus di koper sini masih ada baju buat harian tapi mungkin untuk baju yang harian aku tinggalkan di sini soalnya di sini kan ada mau ada pembantu baru jadi bisa dipakai buat dia dan karena di sini aku nggak cuma kirim barang baju-baju ya tapi banyak-banyak banyak perabotnya juga perabot rumah tangganya juga dan ini ada sebagian tas ini ada permainan itu buat anak-anak dan ini ada panci ini kan panci susun yang panci yang satunya lagi udah dikirim tapi ini cuma cuma tinggal dendangnya sama tutupnya maklumlah cewek masuk ke belanja dan ini ada banyak barang yang nggak kepakai sebutnya sih amin berapa ya kira-kira ntar lagi aku kan mau mudik Indonesia nah ini aku lagi packing barang-barang yang aku mau kirim ke Indonesia soalnya tuh barang-barangku banyak banget ini ada barang-barang ini ada barang-barang ini ada barang-barang ini tuh itu satu koper full gamis semuanya kita aku lagi bingung caranya gimana ini biar muadok karong-barang ini ya ini ya kalau tiap kali aku ngirim marketing barang ke Indonesia itu aku selalu pakai jasa tsl yang terpercaya banget walaupun banyak gonjang ganjing ya di grup Facebook atau di grup mana itu kalau tsl itu sering banget mengalami kecerobohan barang yang hilang atau apa kantongnya sopek atau gimana tapi Alhamdulillah aku dan teman aku serumah itu pas menggunakan jasa ini itu aman terkendali nggak ada yang hilang ataupun cacat gimana pokoknya aman lah pokoknya terima kasih ya buat jsl tsl bukan jsl kalau jsl itu nama kartu perdana di Hongkong ya nah aku tapi aku nggak pernah pakai kardus setiap kali aku kirim itu aku selalu pakai ini kantong kantong ini tidak dibeli dengan harga 25 dolar 25 dolar terus ini bukan yang kantong ukuran besar banget ya masih ada yang lebih besar dari ini lebih besar dan lebar tapi mau gajah nanti barang-barangku muat nah ini ada sebagian dari barang pecah belah yang aku mau paketin ke Indonesia ini mungkin akan apa ya menyita banyak tempat soalnya ini ada boxnya tapi kalau diambil pokoknya takunya ada kerusakannya tapi gimana nah ini ada sebagian juga ini barang ini ah nah soalnya kalau di apa ya di Hongkong itu kan termasuknya kalau kita lagi tinggal di Indonesia kan Hongkong itu luar negeri nah buat itu guys buat sombong-sombong nanti di kampung kalau aku punya barang banyak kok dari luar negeri ini ada sebagian parfum ini parfum buat cowok ya buat cowok aku suka banget walaupun ini parfum cowok tapi langit banget ini pokoknya di sebagian di plastik ini ada make up mungkin aku nanti mau kasih mau aku bapak di koper aja kalau yang masalah lain-lainnya ini ada jam peker ini pokoknya banyak kalau nanti aku mau siapun kalau yang terjadi aku campur dengan nah ini ada kampal buah naka lucu ini ini taruh di sana aku taruh di bawah soalnya buat jaga-jaga nanti kalau mungkin apa ya kalau dipanting-panting kan kalau di sini kalau pengiriman itu kan nggak mungkin jalannya mulus pasti mereka dibanting-panting mereka nggak tahu apa isinya kan yang penting mereka taunya sampai alamat tujuan masalah kerusakan kan buat bukan apa ya tanggap mereka jadi kita yang bawah soalnya dan ini kita taruh yang untuk dulu kalau yang itu yang kita taruh di ini juga ada coklat aku belum aku sejak aku disini tuh nggak suka coklat gitu tapi yang kecil-kecil bukan itu ya bukan seperti panci atau apa panci malah ada sebagian tapi nggak cuma tapi sama telepon mungkin karena udah sering dulu ya kirim paket mungkin ada dua kali kirim tapi kebanyakan bukan ini ada ini sedangnya gede banget terus bahannya stainless asli no tiang-tiang alias apa ya karat soalnya aku suka banget kalau belanja kayak gini ya walaupun nanti di Indonesia itu nggak tahu dipakai atau enggak tapi ya Insya Allah dipakai ya cuma karena aku mau pulang seterusnya dari Hongkong jadi jadi aku punya 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 kenang-kenangan apa gitu ya ini aku beli mangkuk cantik ada tiga aku punya banyak yang barang-barang itu aku punya 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 dan rasanya yang Ini mungkin harus bagian Plat ini aku taruh disini Dan ini adalah Cacen paling Tunggu-tunggu sama orang tua Dan ini adalah Dan Enak kulit Dan ini adalah Mungkin untuk apa ya Untuk yang barang-barang yang ada boxnya itu mungkin Lebih baik kita ambil aja ya Soalnya Kalau kita pakai Box itu benar-benar menyita tempat ya Jadi kita ambil aja Tapi kadang sayang sih ya Mikirnya sayang Cuma Ntar terakhiran Kalau emang gak bisa digunakan Maka aku terpesan Ya pasti Tunggu-tunggu sama orang tua Dua lagi Ini ada Kantungan Eh kantung Oh ya guys Kemarin aku beli ini Pirin Pirin Pirinnya Ulik banget Bentuknya kotak Jadi aku pengen beli Mungkin aku akan Taruh sebagian Kamis aku disini ya Biar Empatnya Ngotop Ini agak kesel Atun Sama Nah Atun Tunggu 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 selamat menikmati dan ini semua barang-barang sudah terkata rapi disini masuk semuanya terus tinggal di laban soalnya ini ini dihitungnya per kiloan ya nanti gak tau sampai berapa tapi kira-kira mungkin ada 40 kilo lebih terus biasanya perkarungnya itu ditarik dengan biaya 40 dolar sebagai biaya double karung nanti setelah ini kan ada petugasnya dateng terus dikasih karung yang warna hijau itu hijau-hijau hijau lumut nah itu buat melindungi paketan kita soalnya kalau kayak gini mungkin kurang aman jadi dikasih karung lagi buat melindungi terus ini aku mau lakukan dulu karena pokoknya semuanya itu dilakukan ya ini jangan biarkan terbuka lebar tanpa dikunci dengan laksan oke nah habis ini aku mau telpon orangnya terus suruh jemput di bawah oke begitu lah gampang caranya oke 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 oke